selamat pagi selamat pagi selamat pagi ya komentar saya kesan pertama begitu pinter kenapa jadi preparation untuk latihan coach luis mila ini dibutuhkan waktu yang gak sebentar ya hampir satu jam lebih preparationnya itu baru preparationnya wow tapi kalau isi dari latihannya sendiri gak akan saya liput tentunya ya jadi yang buat yang komentar komentar mang latihannya ulah bukan latihannya ini mah lebih ke sisi lain latihan aja judulnya aja saya kasih judul latihan tenang saya mau bobotoh saya bukan kayak channel lain yang bukan bobotoh tapi ngambil liputan versip enggak tenang aja saya gak mau tim lain ngambil keuntungan dari versip juga dan tidak mau versip dirubikan juga santai aja guys jadi buat yang komen sebelum komen tonton sampai dengan selesai dulu baru komen papa iqbo udah latihan lagi guys ya dan ini termasuk coach luis pasos ya coach luis pasos untuk latihan pun sama preparationnya cukup lama karena menyiapkan alat latihannya gak sebentar kali ini seperti yang kalian lihat yang sudah cukup lama gak digunakan nah ini alat ini yang sudah lama gak digunakan terakhir saya lihat musim 2020 latihan menggunakan ini yang saya lihat terakhir ya namun gak tahu kalau latihan yang tertutup sekarang digunakan lagi dan kalau keeper sudah seperti biasa sama dengan coach robet albet eranya eranya coach robet latihan keeper soal dimulai duluan setengah jam atau satu jam lebih awal lah kalau latihan keeper ya karena nanti pada saat masuk taktikal atau strategi keeper itu sudah siap dan ya itu terkadang keeper mah gak ada libur itu kerennya coach pasos coach luis tapi ya ini pun untuk kebaikan para pemain sendiri ya ada pak yaya sama coach gilang ada ada kakin tis sama kang ekep kang benny nik coach digul juga tadi ada guys tapi kemana ya kalau ini nah ini coach digul ya walaupun kita masih berduka walaupun latihan ini juga yakin semua masih berduka kita doakan yang terbaik karena yakin semangatnya pak ajun tetap ada pak ajun dimakamkan sekarang jam 9 di ciputra insyaallah jadi beres latihan ini insyaallah langsung ke ciputra dan tentunya coach budiman ada coach luis milah guys aziz kemudian ada teja ikbo bekam frets nik jube semua tim pelati berkumpul guys oke kita lihat pemain pemain semua sudah akan berkumpul juga oke semua pemain juga udah ada ya arsan ditunggu debutnya lawan runs kemudian hand-hand bisa balik lagi ikbo segera sembuh itu harapan saya tentunya ciro sama david tambah lagi pundi-pundi golnya ya sekarang udah di tengah lapangan semua udah akan berdoa jadi briefing berdoa bersama dulu david ya briefing berdoa bersama baru latihan dimulai ya guys nah saya itu hanya sampai sini jadi kalau yang komentar maka latihana 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 udah diliput latihana udah diliput saya yakin berarti gak nonton liputan saya cuma baca judul aja mana latihannya saya gak ngambil latihannya saya kasih judul latihan tapi latihannya gak saya ambil gak ada latihannya kan jadi komentar yang bijak gunakan jempol kalian juga sebijak-bijaknya tonton sampai dengan selesai baru berkomentar oh iya saya juga mengucapkan uang tahun untuk mampepe selamat uang tahun melaupun kemarin akhirnya tidak jadi gedayakan karena harus kehilangan Pak Ajun dan ini latihan akan segera dimulai begitu latihan dimulai liputan saya selesai jadi latihan berdana Louis Mila di stadion Sidoli Persit itu adalah pagi ini ini udah official ya udah resmi kalau kemarin sore gak ya gak jadi ditunda ya itu aja saya Giga Lauda hati-hati yang udah nonton yang nonton dari awal sampai selesai pasti tau dan walaupun saya kasih judul latihan perdana coach Louis Mila di stadion Sidoli Persit tapi tidak ada latihannya sama sekali karena begitu mulai latihan saya berhenti merekam oke sekali lagi hati-hati yang udah nonton like, komen, share, dan subscribe hati-hati yang udah nonton dari awal dengan sampai dengan selesai hati-hati yang udah komentar sesuai dengan isi konten sekali lagi hati-hati oke segi Lauda Persit juara Boboto juara bahagia Salawasna buat yang nanya ini coach Louis Mila siapa penerjemahnya saya bilang Pak Yaya Pak Yaya itu bisa empat bahasa guys Pak Yaya itu bisa empat bahasa jadi yang nanya coach Wismillah penerjemahnya siapa nggak ada Persit itu cuma nambah dua asisten pelatih buat asisten sama visi kalau buat penerjemah nggak ada jadi penerjemah itu langsung coach Yaya karena coach Yaya itu bisa empat bahasa kaget kan sama saya juga kaget termasuk Sato Sato itu bisa empat bahasa juga kaget juga sama saya juga kaget di sebelah saya juga kaget kagetnya luas Pak Yaya bisa empat bahasa asli nah jadi Pak Yaya yang menerjemahkan dan ada coach Louis Pasos juga karena Alhamdulillah coach Louis Pasos juga sudah pasti bahasa Indonesia ada David juga David Udo Pasos juga bahasa Indonesia tapi Pak Yaya kayaknya ini yang akan membantu coach Louis Mila untuk menerjemahkan sesi latihannya ini oke sampai bertemu di latihan besok besok latihan tertutup di GBLA atau minggu oke minggu mah pertandingan sabtu sabtu kayaknya disedolik lagi tapi kayaknya tertutup karena official training ya dikit lagi sebelum closing sampai bertemu hari minggu di stadion GBLA jangan lupa beli tiket kalau yang bilang susah kalau menurut saya emang mudah gak tau susahnya dimana mungkin susah untuk boosternya tapi gak mudah tapi kalau buat yang luar kota ya saya setuju pasti capek bulat balik kudu udah nyampe Bandung kudu nuker gendela itu mas saya setuju tapi buat yang di Bandung mah anggap aja lah versipnya Kak Bogoh gitu jadi apa sih anggap buat Kak Bogoh nah itu udah mulai berdoa jadi bentar lagi akan dimulai latihan oke latihan dimulai dan kamera saya mati merekam saya hanya fokus nonton ya buat para netigen maha benar yang komen komen julid kalau kalian komen yang jangan liput jangan liput berarti gak nonton liputannya sampai selesai oke hati nunggun kayaknya komunitas udah kolektif udah bisa kayaknya ya udah ya tapi tetap harus menyertakan nick untuk terkoneksi dengan aplikasi untuk beli link cuman belinya bisa di kolektifkan bapak bapak bambang guys PA nya dari coach luis mila ini asik ngobrol sama bapak b seru-seru perjalanan hidup beliau seru-seru saya ngobrol banyak tadi sama bapak b juga seru pisang hatu nuhun b bertemu besok ini nick ini dia nick ikut latihan udah nick ikut latihan tadi ada kenapa tanda-tandanya dia ngikut latihan ya sebelum ke makasar akumulasi enggak tapi saya udah penyanyi jangan-jangan sakit efek ke dokter tadi latihan udah yang paling pertama datang tadi tenang lah kalau ini di belakang iqbo masih terpisah iqbo masih terpisah dua mingguan lagi udah siap untuk sekarang belum belum tapi kalau diambil hikmahnya Kang Ino bagus juga karena jadi Coach Ruismillah itu tahu harus apa harus dimulai dari mana memperbaikinya karena dengan hasil lawan Makassar kemarin berarti kan anggap titik di bawah nol banget titik di bawah berarti Coach Milah udah tahu nih harus memperbaiki dimulai dari mana jadi ambil positifnya ambil hikmahnya itu sih kalau menurut saya terbukti dari tadi latihan kan sudah tahu latihannya skemanya seperti itu pasti ada kaitannya dengan hasil kemarin di Makassar tapi ya maaf tapi ya maaf ya gak bisa saya tayangin jadi kalau yang komentar jangan tayangin latihan pasti belum nonton belum nonton liputannya karena gak ada latihannya di saya jadi hanya baca judul langsung komen ini VE nya Bismillah Pak Bambang tapi lah saya nyebutnya mah memang ya kalau disebut Bapak itu Bapak iya betul kebapakan dari wajahnya juga tebduh tebduh ya iya tadi juga ngobrol asal ngobrol dengan almarhum Bapak saya tinggal di mana di sini di mana di dek pastur beliau tinggalnya di pastur ini fisiologis Bang Ben Bang Ben terima kasih Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.